Hai untuk halo pembukaan untuk mereka teman-teman atau pengunjung atau mungkin penonton yang pernah atau suka main Genshin Impact di laptop laptopnya jenis katakanlah low-end ya contohnya seperti punya saya itu pasri mengalami ngeframe ya salah satu solusinya ada banyak ya ini salah satunya yang lem biru lempar beli baru tetapi ini enggak family friendly untuk get budget aku menemukan beberapa solusi yang sudah saya laksanakan selama kurang lebih seminggu sepekan lah atau 5-7 hari dimana ini bisa mengurangi frame rate atau maksudnya menambah frame rate dan juga mengurangi lak-lak atau screen stuttering yang dihasilkan karena yang menurutku ini asumsi ku sendiri adalah kecepatan render GPU dengan tampilan display yang ada di laptop itu tidak sesuai ya bisa jadi atau hal-hal lain yang menyebabkan terjadinya screen stuttering screen stuttering itu apa screen stuttering itu cenderung seperti menurutku seperti layar yang ngefree sementara waktu atau mungkin hanya sekedar 0,5 detik atau 0,4 detik ya kalau main fps itu kerasa apalagi kalau fpsnya kompetitif seperti Valorant CSGO dan setelah sepertinya nah sekarang untuk persyaratannya ini saya menggunakan laptop HP pavilion X360 convertible angkatan tahun 2019 ini laptop lama ya udah 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 tahun ketiga sih RAMnya RAM saya tuh 8GB dan masih hardisk ya mungkin faktor hardis ini menjadi pemicu untuk bottleneck tersebut saya mempunyai dua GPU yang dalam laptop ini yakni Intel dan juga Nvidia GeForce MX130 dengan catatan Nvidia seri mst130 ini menurutku adalah GPU yang standar digunakan untuk notebook notebook yang tipis kecuali kalau ROG itu jangan dibahas disini Nvidia tipikal Nvidia arsitektur MX itu menurutku Nvidia yang kuat untuk render tapi sebatas render yang standar-standar aja tidak render 3D yang benar-benar berat ataupun ray tracing seperti RTX ya bedalah voltasnya juga beda apabila Nvidia ini untuk merender 3D dalam jumlah RAM yang besar itu memerlukan waktu contoh ketika saya bermain Sword Art Online Holy Realization atau sawel ya ini nggak kuat sebenarnya ya tentu inilah ini merupakan game open world yang tahun 2016 yang open world nya tuh ya gede seperti itu ya sama seperti Genshin bedanya Genshin itu langsung banyak gede kalau ini menerapkan sistem seperti ada tipikal transport map jadi area ini sampai segini nanti ketika pindah ada di area selanjutnya itu akan berganti loading lagi jadi agak sebatas kayak ia membatas membatas map seperti itu jadi untuk menahan render tidak sampai jauh seperti itu Genshin Impact biasanya keluhannya untuk pemain-pemain low-end seperti saya tuh ketika loading map kecuali kalau mereka sudah SSD mungkin beda cerita ini yang masih HDD contoh seperti saya itu akan terdiri lag screen stuttering mungkin atau malah itu karena Genshin Impact merupakan game dengan kualitas grafis yang lumayan tinggi walaupun kalian sudah turunin itu tetap-tetap aja berat untuk sebagian perangkat atau ya gitulah pokoknya apalagi untuk perangkat yang memiliki layar full HD seperti punya saya punya saya ada layar full HD secara gamblang ya resolusinya seperti ini makanya saya kadang merekomendasikan ketika saya membuat tutorial itu untuk menggunakan resolusi 1080p atau 720p karena kalau sekedar 490 script kode yang aku edit atau tutorial kan itu mungkin ngeblur atau bahkan nggak terlihat sama sekali seperti itu game jenshin Impact merupakan satu game yang ketika fullscreen itu fullscreen render apa adanya sebesar resolusi monitor tersebut contoh ini punya saya ini monitor built-in ya sebesar resolusinya full HD jadi render yang akan ditampilkan ya full HD tersebut dan tidak bisa diturunin Kalaupun diturunin itu tidak bisa fullscreen jadi kalian harus untuk yang mau mode mode enggak fullscreen ya enggak papa cuman ini saran ini berfungsi dan berguna mungkin untuk bermain Genshin Impact dengan layar fullscreen fullscreen namun rendernya tidak begitu berat ada beberapa cara ya ini mengurangi render quality atau mungkin mematikan belum atau mungkin mengurangi anti-aliasing dan sebagainya untuk saya sendiri menggunakan laptop saya sendiri yang udah saya coba selama sepekan belakangan ini saya menemukan beberapa trik yang salah satunya ini cukup ampuh untuk laptop saya dan semoga ketika diterapkan kepada laptop kalian atau perangkat kalian bisa berfungsi dengan sempurna sehingga tidak mengalami lagstutering atau mungkin ngelak ketika sedang menjalankan skill-skill ya beberapa skill kan memerlukan animasi yang berat mungkin ya ya ini menggunakan display resolusi yang dikurangi ini kalau saya kurangi ntar mungkin akan berpengaruh kepada rekaman bandicamnya jadi seperti itu jadi saya mungkin mempraktekkan hanya sekedar untuk menunjukkan saja jadi ini resolusi murni adalah 1920 ya katakanlah 1080p maka diturunkan saja menjadi HD atau 720p atau layar laptop yang do yang sewajarnya yang angkatan tahun 2019 kebawah biasanya layarnya 1366 x 768 pixel ya katakanlah harus seperti ini tuh udah cukup untuk zaman dulu tapi kok sekarang mungkin ya rata-rata udah full HD namun sayangnya resolusi full HD tapi tidak diduduku dengan GPU yang setara atau enggak Intelnya prosesornya yang tidak setara akhirnya terjadi peregangan render yang menurutku itu akan menyebabkan screen stuttering atau penurunan fps frame per second frame rate nya akan turun saya udah pernah sering mengalaminya ketika bermain CSGO Valorant dan beberapa game lain yang secara default menggunakan resolusi full HD sedangkan saya menggunakan kualitas yang paling minim itu tetap aja ngelak kayak gitu dan saya menemukan solusi ini dan saya coba di game games in impact karena game ini full screen itu ngerender apa adanya dalam resolusi full akhirnya saya mencari solusi untuk menggunakan Nvidia GeForce Experience dimana ini bisa mengurangi render in layar dengan render kualitas dalam mesinnya jadi layarnya full HD dengan full screen tapi objek 3D nya itu dirender dengan resolusi 720p hasilnya tidak terjadi kesetaraan antara layar dengan render tersebut hasilnya masih sama screen stuttering akhirnya saya mencari solusi lainnya nih render quality nya tetap dijalani semacam 1.0 jadi tidak ada pengurangan render quality maksudnya render resolusi kan di games in impact kan ada beberapa pengaturan untuk mengurangi render resolusi secara default adalah 1.0 bisa diturunkan dari 0.8 atau sampai 0.6 atau bisa dinaikin untuk teman-teman atau pengunjung menonton yang memiliki kartu grafis yang kuat ya katakanlah bisa sampai 0.6 seperti itu ya katakanlah ketat zamannya mungkin ya seperti itu jadi solusi roh solusinya adalah menurunin kualitas display resolution setelah kalian mengaktifkan ini maka Windows kalau kalian menggunakan Windows 7-10 maksudnya Windows 10 itu akan di pertanyaan apakah yakin menggunakan resolusi ini ya ketika sedang bermain game doang ya why not nggak apa-apa kan yang penting resolusi full menurutku karena Genshin Impact keseruannya itu mungkin kerasa ketika bermain dengan resolusi full tetapi kalau saya di warnet itu sengaja tidak menggunakan resolusi full supaya saya bisa melihat window live chat dari dari pengunjung jadi saya bisa berinteraksi dengan audien seperti itu langsung aja pakai ini dan jalankan aja seperti itu jalankan aja biasanya sebelum saya memulai main game di main game khususnya Genshin Impact ini di laptop saya memulai ritual tersebut ya untuk beberapa yang lebih elite lagi yang lebih advance atau lebih canggih lagi itu menggunakan tas manager ya ini mengurangi mengurangi sistem yang tidak yang tidak berguna maksudnya sistem yang berjalan di latar belakang yang nggak guna itu dihapus bukan dihapus lebih tepatnya dikurangi atau di stop di suspend di kok kelihatan kan disini ada memori yang memakan memori banyak itu berapa apalagi kalau kalian masih mengurangi HDD itu pasti akan mengurangi pada disk pastikan ketika jalan itu disnya tidak memakan banyak tidak sedang memproses biasanya bikin bikin berat adalah tiba-tiba mengupdate Windows update dan itu sangat krusial sekali saya akan cerita nanti di video selanjutnya tentang saya terkena tragedi akan Windows update sehingga menyebabkan kuota saya jebol seperti itu ya kalau lebih seperti itu mohon silahkan dicoba saya belum bisa mencoba secara langsung cuman ada beberapa bukti resolusi yang yang menunjukkan bahwa resolusi perbedaan resolusi dan sepertinya itu sama aja sih saya akan tunjukkan tunggu ada nih saya sudah mau ambil pencoba sampel ini merupakan screenshot yang saya ambil menggunakan fitur Windows screenshot Xbox game bar nah ini resolusinya adalah full HD ketika di properties itu akan kelihatan view actual size mustnya file informasi ya resolusinya ini adalah full HD 1920 x 1080p namun aku menggunakan Nvidia yang mau untuk setting ini Nvidia GeForce Experience itu untuk mengurangi kualitas rendernya dalam objeknya kelihatan kan patah-patah gini kan dan itu sangat yang menurutku yang enggak asik sih untuk dilihat ya ya kayak gitu bedakan dengan yang ini ya aku enggak tahu perbedaannya konsen atau enggak ya cuman setidaknya ya ada perbedaan lah nah ini ke resolusinya segini dibandingkan dengan ini ini memang full HD di zoom seperti ini bakal pecah kalau ini sama-sama gini cuman agak berbeda dan yang pasti render quality nya nih satu tukung 1.0 tidak ada pengurangan grafis hanya hanya sekedar pengurangan resolusi jadi kalau cuma screenshot doang ya ya memang tidak bisa secara full HD ya memang namanya Nvidia Nvidia seri MX ya memang seperti itu kecuali kalau punya kalian memiliki RTX dan atau seri GTX dengan Core i5 itu beda cerita dan sudah SSD pastinya seperti itu ya semoga trik ini bermanfaat bisa dipakai jadi tetap bisa bermain game ini dengan lancar yang pasti tetap jaga suhu semisal udah panas ya berhenti sebentar misalnya kan karena ada beberapa perangkat laptop yang kalau panas itu akan sistemnya akan mentrotling memperlambat tujuannya untuk mengurangi voltase atau mengurangi panas tersebut untuk menjaga perangkat tersebut dari kerusakan semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati